Intro Di hari minggu itu, seperti biasa, Pak Hasan dan Bu Hasan bersantai di ruang keluarga Intro Oke, Pak Oh iya, makasih ya, Bu ya Iya Bagaimana, Pak? Sejaannya? Pancar Alhamdulillah, Bu Sudah selesai Tapi masih ada masalah, masalah sedikit lagi kantor Masalah, masalah apa? Itu lho, Bu Klien Bapak yang dari Singapura, Pak George itu Itu minta cepat selesai proyek perumahan itu Iya Padahal kan ya, masih ada masalah-masalah atau yang belum menyelesaikan kemarin diselesaikan Tapi, kemarin pas kita sudah meeting, Alhamdulillah Pak George memberikan tambahan waktu menyelesaikan, Bu Ya, menghadapi orang luar itu pandai-pandainya kita, Pak Karena, orang luar itu Kepeninya itu kita sempurna Tepat waktu Bekerjanya Eee ер口 Tepat waktu Tidak Saudara Tepat waktu Tidak 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 Untung Tidak 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 Dia Tidak Enak loh neng Wuih, siapasih yang belakang, istrinya siapa? Alam Istriku ini memang pinter, jago masak Bapak tuh bisa aset Baca tuh bu Bener tuh enak bu Oh iya bu, ingat gak dulu? Apa? Bapak kan sering gobelin itu Bapak tuh jagonya kalo masalah gobelin sewek itu Dari dulu sampe sekarang, masih ada gantung yang masih sewek Ya itu kan yang buat ibu udah bersinta sama Bapak Berbuluh kasihan sama Bapak Bapak kan dulu njan-njan sama malem-malem cucupan rumahnya ibu Supaya ibu merima, Bapak merima ibu Tapi itu kan Gara-gara itu kan, ibu langsung nempel sama Bapak Ayo ngaku, iya kan? Bapak tinggi jajah Oh iya bu Bapak tadi, banyak orang Ibu yang tuh ada? Ada itu Gumbel-gumbel gitu, iya Gumbel-gumbel apa? Bapak boleh gumbel sama ibu gak? Bapak sukanya gumbel Gumbel-gumbel sama ibu Coba kembali ibu Mengingat masa lalu Bapak ibu tukang letrik ya? Tukang sih, tukang Gumbel Gumbel Mereka itu menyetrum Menyetrum dan ibu Bapak Bapak itu bisa aja Kalau ya Bapak udah ketrum Mana mungkin ada di Ibu Oh iya ya Bu Gumbel bisa aja Ngomong-ngomong Ibu kemana ya Bu Pagi-pagi kelihatannya Ivan terbilangnya sama itu mau jogging di taman Katanya pagi-pagi sudah sampai sekarang tidak perlu datang Pagi-pagi kelihatan dengan anaknya Pak Putih di Eka Jadi tidak lanjutnya Pak Eka kan ya Kak Pagi-pagi kelihatan dengan sopan Cagianan keluarga Pak Putih dengan keluarga kita kan Jadi kita mempertahankan tali persoan dengan saudara Ya dengan menjudukan mereka kan tidak apa-apa desain salahnya Pak Ini juga kan untuk kebaikan masa depan Ivan itu Jangan keluarga kita, kebaikan masa depan keluarga kita, Ivan Ya moga-moga nanti Ivan maulah gitu ya Iya keluarga Pak Putih juga banyak menolong keluarga kita sama susah Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Selamat malam Tunggu anaknya, sudah ada tang Pak, ini Pak, sini nak Iya, ada apa? Sini, di sini Loh belum cuti tangan kok, sudah ambil makanan Kita ambil dulu nih Nah, apa-apa raku, sama-sama berat vitamin Ini Ya, itu apa Pak? Kelihatannya teriru Pak Ya, beginilah Tadi Bapak sama Ibu Lagi membicarakan masa depan kamu Masa depan, maksudnya? Kamu tahu Pak Putih kan? Iya Pak, kenapa? Nah, ini Bapak, Ibu Sama pulangnya Pak Sudah merentanakan Untuk menjodokkan kalian Untuk menjodokkan kamu dengan ekaranya Pak Putih Apa? Jodokan? Pak, Bu Ini kan bukan jaman yang jadi rupiah lagi Masa listan ini kan sudah sedih Pak Masa? Mau disodokkan segala Pokoknya Izan tidak mau Pak Tapi nak, kami sudah merencanakannya dengan serius Dengan buat jantinya Pak Iya kan Pak? Ibu Menikah itu kan didasarkan dengan rasa cinta Lalu bagaimana Izan bisa menjalani hidup Dengan orang yang tidak Izan cintai? Cintakan itu bisa tumbuh setelah kalian menikah Kalau kamu kenal dengan ekar Lebih bagian ekar baik Lama-lama kamu akan mencintai ekar dengan sendirinya Iya kan Pak? Iya, benar Bapak sama Ibu ini apa Pak Hansi? Pokoknya Izan tidak mau Atas penjujuan ini Izan sudah punya penjujuan sendiri Pak Kamu duduk dulu Izan ini sebaik kamu juga Lihat si Eka Cantik Pinter Sobar Kurang apa tuh Pak? Iya Pak Izan juga tahu Tapi itu bukan berarti Bapak bisa memasakkan gendak patuh Izan kan? Pokoknya Bapak tidak mau tahu Kamu harus ingat ikuti pertodohan ini Izan juga tidak mau Pak Bilangin sama anak kamu Bu Kamu harus mau Kalau tidak kamu pergi ke rumah sini Mau nyangat atau beruntung Kamu senang gak? Kemudian Bu Hasan berusaha menenangkan Izan Dan tiba-tiba Eka datang ke rumah Izan Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Eh enak Eka Di sana kesehatannya Bu Oh baik-baik saja Dan ketika ini Semberapa Lihat si Kamu Bebeksasi Oh iya alhamdulillah mereka bebeksasi Kamu masih sibuk dengan kekerjaannya Busaha sama Sintium Oh Berada kamu disini dulu ya Dari sama IPAM Lihat sebuah Oh belakang Iya Kamu kenapa Pakan Aciata Bajanmu kota Pak Haha sekali Si ibu sama si bapak mau menjodohkan aku sama kamu Iya, aku juga tahu dari ayahku kemarin Lalu, kamu bagaimana? Benarnya, aku juga tidak menjodohkan perjodohan ini Dan aku juga tahu mampu tidak menjodohkannya, kan? Iya, aku pun juga berjodoh Kamu tahu sendiri, kan? Kalau aku tidak menjalani hubungan sama si Selvi Sudah berapa tahun, ya? Iya Terus, bagaimana kita menatapannya pada orang tua kita? Aku tidak tahu apa yang harus kita keluar Aku juga bingung Yaudah, nanti saya yang menjodohkan pada kedua orang tua Iya, aku serahkan semuanya pada kamu Iya Yaudah, aku panggil dulu, nganteng pada orang tua Oh, iya, iya, salam juga pada orang tua Iya Ivan beranjak keluar Dia sudah janjian untuk bertemu dengan kekasihnya, Selvi Kenapa, Pak? Aku pindu Aku pindu Aku pindu Gini, ibu yang menempat itu Dia ternyata ketawa Si Eka Dicodohkan Iya Aku pindu Tepat mengatapku Dan akan membutuhkan Jika aku tidak membutuhkan Pengkataan Tapi bagaimana dengan aku, Pak? Bagaimana dengan hubungan kita selama ini? Tapi aku akan tetap memperjumpulkan Jika kita Kamu tenang, aku nanti Demi cinta yang menyala Ku rela Menggenggam bara api Demi kasih yang mengharu Sungguh aku rela Biarkun pada pandangan Seperti bunga yang layu terbuang Namun kau pasti tahu Semua karena aku masih lagi Setia padamu Biar ku menangis Seumpama Menangis Aku tidak ingin berkisah dengan kamu, Pak Aku tahu, Pak Ini aja, malam ini kamu itu takut Kamu akan mengkenalkan sama Kebuaran kelari Tahu apa mereka mau Terima kasih Aku lebih terbiasa Aku akan tetap menerjuankan Cinta-cinta Kamu yakin? Terima kasih, Pak Malam pun tiba Ivan pulang ke rumah Bersama Silvi Dan ternyata Di ruang tamu Sudah ada orang tua Ivan dan Eka Ivan Iya, Bu, Pak Ini adalah Silvi Gitu bilang Ivan sendiri, Pak Apa-apain kamu, Ivan? Bapak sudah bilang Kamu harus mengikuti perjodohan ini Dan ini adalah Eka Tawan istri kamu Ngapain kamu bawa orang-orang itu? Ini adalah pilihan Ivan sendiri, Pak Kami sudah menjalani lukuman cukup lama, Pak Hei! Kamu siapa? Kamu sudah tahu Kamu sudah tahu kalau ini tawannya Ivan Maaf, Om Tapi kami sudah saling mencintai Kamu itu siapa? Maaf, Om Memang saya sudah ada dari keluarga yang tidak punya Saya memang bukan siapa-siapa Bukan dari keluarga yang berada Tapi kami saling mencintai, Om Makan, Ibu cintakan Cukup, Pak Om, tenanglah, Om Saya juga disiain perjodohan ini karena kepaksaan Tidak Tidak, Eka Saya dan Bapak kamu Saya sudah merentanakan ini jauh-jauh hari Tidak, Pak, Om Saya tidak apa-apa Saya tidak setuju kalau Ivan Memilih talon istri yang ini Kampungan ini Tapi mereka saling mencintai, Om Saya tidak setuju, Eka Ivan, pokoknya kamu harus sama Eka Pokoknya Ivan tetap tidak mau, Pak Ivan Kamu kira-kira Anak murah, Kak Mungkin Bapak Sudah tidak buat lagi Mencintai, ini Bapak Hanyaman minta satu Permohonan, Ivan Kamu 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 harus Mengikuti perjodohan ini, Ivan Kamu harus mau menikah dengan Eka, Ivan Baik, Pak Ika akan menurut ini Pak Ivan Sebagai permintaannya Bapak yang terakhir Kamu harus mau dengan Eka Baik, Pak Ivan akan menuruti perkataan berapa Ivan akan Becet dia untuk Dijodohkan sama Eka, Pak Ivan janji Janji, Pak 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 Dan akhirnya Ivan Dan akhirnya, Ivan Menikah dengan Eka Dan hidup bahagia Begitu pula dengan Sylvie Dia menemukan pasangan baru Dan juga hidup bahagia Tidak Pak Pak Pernihan Pak 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 5